Sebelum lanjut tonton video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Sembah hormat hamba kepada Adinda Raja yang mulia. Semoga segala keluhuran dan kemuliaan senantiasa menaungi Adinda Raja berikut kerajaan Kautara. Raja Kautara tersenyum dan menganggu-anggu. Apakah seh berikut putra dan keluarga di Pasai juga dalam keadaan baik? Tanya Sang Raja. Atas berkat Allah dan restu Adinda Raja. Semua dalam keadaan sehat walafiat. Jawab Syekh Ibrahim. Kembali Sang Raja tersenyum puas dan menganggu-anggu. Sekilas dilihatnya Ali Murtazo yang masih tampak memberikan sembah. Lalu dia mengangkat tangan kanannya. Pertanda sikap sembah yang wajib diaturkan sudah cukup. Seh Ibrahim menurunkan tangannya yang semula diletakkan di depan wajahnya. Diikuti putranya. Sang Seh lantas duduk bersahaja menanti titah Raja Kautara. Raja Kautara memalingkan wajahnya ke kanan tempat utusan Majapahit. Raden Aryabungah tengah duduk. Raden ucap Sang Raja yang dipanggil langsung mengangkat kedua tangannya menyembah. Hemba Paduka. Hemba Paduka. Perkenalkanlah Seh. Ini Raden Aryabungah putra Kirandu Kuning dari Majapahit. Hemba Adinda. Sahut Seh Ibrahim taksim. Hening kembali menyusul. Raden Aryabungah datang ke campah atas titah Kakanda Kertabumi. Karena konon, Kakanda Amarawati akhir-akhir ini sering bermimpi buruk tentang mendiang Ayahanda Raja. Suara Raja Kautara terputus sejenak. Lalu, Kakanda Amarawati ternyata telah mendapatkan firasa tentang wafatnya Ayahanda. Walau tidak ada satupun utusan Kautara yang saya kirim untuk mengabarkan kepadanya. Sudah menjadi pesan Ayahanda. Sesaat sebelum ajal menjemputnya, agar kematian beliau tidak disampaikan kepada Kakanda Amarawati yang tinggal jauh di Jawa. Beliau tidak ingin membuat kerepotan seluruh keluarga di Majapahit. Biarlah. Suatu ketika Kakanda Amarawati tahu sendiri. Bukankah Syekh juga menyaksikan sendiri saat Ayahanda mengucapkan wasiatnya menjelang ajal beliau? Syekh Ibrahim menyembah dan berkata, Demikianlah Adinda. Nah, Kedatangan Raden Aryabongah sesungguhnya hanya menanyakan kabar keadaan Ayahanda Raja. Dan Raden Aryabongah sudah tahu sekarang bahwa Ayahanda Raja sudah meninggal. Semua terdiam beberapa saat lamanya. Dan Syekh Raja kembali berkata, Saya mendengar kabar dari Kakanda Candrawati, Kepergian Syekh ke Pasai. Selain tidak menjenguk kerabat yang ada di sana, Konon juga tengah mencari kabar tentang keberadaan Pamanda Syekh Jamaluddin Syekh Jalal dari para pejabat Majapahit yang bertugas di Pasai. Bukankah demikian? Benar sekali Adinda? Nah, Kebetulan ketika beberapa bulan setelah Syekh bertolak dari Campa menuju Pasai, Raden Aryabongah tiba kemari. Mengingat Syekh saat memerlukan petunjuk keberadaan Pamanda Syekh Jamaluddin di Jawa, maka saya meminta Raden Aryabongah menunda kepulangannya ke Jawa lagi. Saya memintanya untuk menunggu kepulangan Syekh dari Pasai. Syekh Ibrahim menyembah kembali sebelum berkata, Hamba mengaturkan terima kasih tiada terhingga kepada Adinda Raja. Benarlah seperti yang Dinda Candrawati haturkan kepada Adinda Raja, bahwa selama ini hamba senantiasa mencoba mencari kabar tentang keberadaan Ayahanda Syekh Jamaluddin Syekh Jalal. Semenjak kepergian beliau bersama Almarhum Pamanda Syekh Maulana Malik Ibrahim ke Jawa, beberapa tahun yang lampau, hingga detik ini, hanya kabar keberadaan Almarhum Pamanda Syekh Maulana Malik Ibrahim yang sudah hamba sekeluarga ketahui. Di Pasai, beberapa bulan yang lalu, hamba mencoba mencari informasi dari para pejabat Majapahit yang bertugas di sana. Mereka tidak pernah mendengar seorang ulama dari seberang yang bergelar Syekh Jamaluddin Syekh Jalal. Akan tetapi, memang terdapat beberapa ulama dari seberang yang bermukim di Jawa. Yang paling terkenal di antara mereka bernama Syekh Jumadil Kubro. Mengingat para ulama dari seberang, senantiasa mendapat gelar baru di Tanah Jawa. Seperti halnya Almarhum Pamanda Syekh Maulana Malik Ibrahim yang mendapat gelar Susuhunan Tandes. Mungkin juga, Syekh Jumadil Kubro adalah gelar Ayah Handahamba. Hanya itu kabar yang saya dapat dari Pasai. Raja Kautara menganggu-anggu. Seraya menghela nafas pendek. Syekh, beberapa waktu yang lalu, saya sangat bersyukur karena dengan kedatangan Raden Arya Bungah ke Campa, setidaknya banyak kabar dari Jawa, bisa saya dapatkan. Raden Arya Bungah adalah putra dari Paman Kirandu Kuning yang menjabat Rakrian Reda Menteri di Majapahit. Itu bukan jabatan main-main karena setingkat dengan para menteri utama yang disebut Rakrian Maha Menteri Katrini. Jabatan Paman Kirandu Kuning memungkinkan beliau mendapat laporan-laporan penting siapa-siapa saja orang seberang yang bermukim di wilayah Majapahit. Terutama yang bermukim di Jawa. Bukankah begitu Raden? Raden Arya Bungah sigap memberi sembah dan menjawab, Benar paduka? Nah, ada beberapa ulama terkenal di Tanah Jawa. Dua nama dari sembilan orang ulama ini tentunya akan sangat mengejutkan Sheikh sebab terdapat nama Sheikh Maulana Malik Ibrahim, Pamanda Sheikh, serta Sheikh Maulana Ishak, putra Sheikh sendiri. Sedikit tersentak Sheikh Ibrahim mendengar tuturan Raja Kautara. Tak Urum, Syahid Ali Murtazo juga ikut kaget. Raja Kautara tersenyum. Lantas, memberi tanda kepada Raden Arya Bungah agar angkat bicara. Raden Arya Bungah kembali mengaturkan sembah sejenak. Kemudian baru berbicara. Benar begitulah, Sheikh. Terasa agak kaku penyebutan kata Sheikh dari mulut Raden Arya Bungah. Bahasa Sansekerta yang dipergunakan sangat lancar. Namun manakala menyebut kosa kata Arab, terlihat jelas lidahnya kurang terbiasa. Dia melanjutkan. Beberapa ulama ini adalah Maulana Malik Ibrahim yang sudah wafat. Maulana Ishak, Sheikh Jumadil Kubro, Sheikh Maulana Maghribi. Maulana Malik Israel, Maulana Muhammad Ali Akbar, Maulana Hasanuddin, Maulana Aliuddin, dan Sheikh Subakir. Demikianlah yang tercatat dalam data yang masuk di keraton Majapahit dan yang saya ketahui. Terbata-bata penyebutan nama-nama khas Arab dari mulut Arya Bungah. Walaupun demikian, Sheikh Ibrahim paham dan mendengarnya dengan jelas. Dan, Raden Arya Bungah melanjutkan penuturannya. Dari sembilan orang itu, ada tiga tokoh yang sangat terkenal di kalangan orang Islam Jawa. Mereka adalah Sheikh Subakir, Sheikh Maulana Maghribi, dan Sheikh Jumadil Kubro. Sheikh Maulana Malik Ibrahim telah wafat. Makamnya ada di Tandes. Sheikh Subakir kabarnya telah balik pulang ke Persia. Sedangkan Sheikh Maulana Maghribi, kabarnya menyepi di pantai selatan Jawa, bagian tengah. Tepatnya di daerah Pamancingan. Sedangkan kabar dari Sheikh Jumadil Kubro, sama sekali tidak terdengar lagi. Sheikh Ibrahim manggut-manggut, terlintas sejenak dalam benaknya. Putranya, Maulana Ishak, pasti telah mengetahui bahwa kakeknya, Maulana Malik Ibrahim telah wafat. Lantas, dimanakah ayahnya? Sheikh Jamaluddin. Apakah dia telah mendapat gelar baru? Mungkinkah dari beberapa nama yang dipaparkan Raden Aryabonga, barusan merujuk kepada ayahnya? Ataukah ayahnya tidak bermukim dijawab? Masih hidup? Atau sudahkah meninggal? Berbagai pertanyaan berkecamuk di benaknya. Bak mendung yang tiba-tiba menggantung di angkasa. Terima kasih Raden atas pemaparannya kepada hamba, ucap Sheikh Ibrahim kemudian. Akan tetapi, bila hamba boleh tahu lebih jauh, adakah gelar-gelar lain dari para ulama tersebut yang diberikan masyarakat Jawa dan yang pernah Raden dengar? Raden Aryabonga tidak segera menjawab. Dia terdiam sejenak, mencoba mengingat-ingat. Sejurus kemudian, dia menjawab, Sheikh, ada beberapa gelar yang saya ketahui yang memang diberikan kepada mereka. Almarhum Sheikh Maulana Malik Ibrahim lebih dikenal dengan gelar Susu Hunan Tandes. Sedangkan Sheikh Maulana Ishak lebih dikenal dengan gelar Sheikh Wali Lanang. Selebihnya, saya tidak tahu. Sheikh Ibrahim tercenung. Suasana hening seketika. Sekali lagi, kabar yang didapat malah bukan kabar tentang ayahnya. Sebelumnya, dari para prajurit kautara yang mengiringi prosesi pernikahan putri Amarawati, telah didengar kabar bahwa Sheikh Maulana Malik Ibrahim telah wafat dan dikenal dengan sebutan Susu Hunan Tandes di Jawa. Kini bukannya kabar ayahnya yang didapat, tetapi malah kabar dari putranya, Maulana Ishak, yang di Jawa kini lebih dikenal dengan sebutan Sheikh Wali Lanang. Lantas, dimanakah keberadaan ayahnya? Keheningan masih meraja, tapi segera pecah oleh suara Raja Kautara. Nah, Sheikh Ibrahim, kiranya sudah banyak kabar berita yang Sheikh dapat dari Raden Arya Bunga. Sekarang saya hendak menyampaikan sesuatu kepada Sheikh. Sheikh Ibrahim mengerjitkan keningnya. Berkenaan dengan apa, Adinda Raja? Raja Kautara tersenyum. Kakanda Amarawati di Majapahit telah mengirimkan sepucuk surat buat saya. Dia, dengan persetujuan Raden Kertabumi, mengundang Sheikh untuk datang ke Majapahit. Bukan sekedar melakukan lawatan, namun diharapkan untuk tinggal di Jawa. Sebab, masyarakat muslim Jawa yang ada di pesisir semakin berkembang. Mereka membutuhkan guru besar agama. Selama ini yang menjadi guru agama dan yang telah membidangi berdirinya majelis ulama di sana adalah ulama-ulama yang tidak ada hubungan langsung dengan keraton Majapahit. Kebebasan beragama dijunjung tinggi di sana. Mengingat semakin banyak rakyat Jawa yang memeluk Islam di pesisir utara, maka negara merasa perlu mengangkat seorang guru agama resmi yang ditunjuk oleh Raja. Atas usul Kakanda Amarawati kepada Raden Kertabumi, sepertinya Sheikh lah orang yang pantas mengambil jabatan tersebut. Raja Majapahit Rani Suhita tidak berkeberatan atas usulan ini. Mengingat di Jawa sudah ada jabatan Dharma Diaksa Ringka Siwan, yaitu pejabat resmi negara yang mengurusi agama Siwa, serta Dharma Diaksa Ringka Sogatan, yaitu pejabat resmi negara yang mengurusi agama Buddha. Kini, melihat perkembangan rakyat Jawa yang semakin banyak memeluk Islam, sudah saatnya ada pejabat yang ditunjuk negara untuk mengurusinya. Sheikh Ibrahim kembali tercenung. Terbayang sepintas wajah ayahnya, Sheikh Jamaluddin. Kemudian wajah pamannya, Sheikh Maulana Malik Ibrahim. Lantas, berkelebat bayangan putranya, Maulana Ishak. Terdengar helaan nafas pendek darinya. Nah, Sheikh, inilah maksud lain dari saya untuk menunda keberangkatan Arya Bungah ke Jawa. Saya pribadi, Kakanda Amarawati, dan Kakanda Raden Kertabumi. Sangat berharap Sheikh menyetujui permintaan ini. Saya akan berikan waktu buat Sheikh untuk memikirkan tawaran ini. Hingga angin baik untuk berlayar ke Jawa tiba. Dan sekali lagi, harapan saya pribadi, kiranya Sheikh tidak menolak permintaan Kakanda Amarawati. Sheikh Ibrahim mengaturkan sembah. Terima kasih Adinda Raja. Saya akan memikirkan masak-masak. Tapi sejujurnya, memang sudah terlintas niatan dari saya untuk pergi ke Majapahit. Raja Kautara tersenyum mendengarnya. Pertemuan pribadi hari ini cukuplah sudah. Sheikh dan Raden Arya Bungah saya perkenankan undur diri. Seluruh yang hadir di hadapan Raja mengaturkan sembah. Pertemuan itu selesai sudah. Raden Arya Bungah kembali ke tempat yang disediakan baginya di bilik tamu istana. Sedangkan Sheikh Ibrahim diiringi Ali Murtado segera keluar dari Paseban dan pulang ke kediaman masing-masing. Terima kasih telah menonton!